Lesti Kejora memang sudah menjadi salah satu penyanyi dangdut ternama di Indonesia. Hal tersebut tentu membuat Lesti Kejora menerima bayaran yang tak murah ketika menghibur di atas tanggung. Belum lama ini viral, Lesti Kejora disebut menerima bayaran hingga mencapai 350 juta rupiah saat manggung di sebuah acara pernikahan mewah. Bayaran mencapai ratusan juta rupiah tersebut bahkan di luar ongkos band pengiring dan penyanyi latar yang membantu Lesti Kejora di atas panggung. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim pun sempat membongkar perihal bayaran yang diterima Lesti Kejora untuk sekali manggung. Kala itu, Lesti Kejora menjadi bintang tamu di acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Kamu berapa kalau sekali manggung? Tanya Irfan Hakim. Lesti Kejora pun sempat menjelaskan bahwa bayarannya berbeda-beda tergantung acara. Siapa sangka, Raffi Ahmad menyeletuk dan berujar bahwa bayaran istri Rizky Dilar untuk sekali manggung sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, bayaran Lesti Kejora untuk sekali manggung itu juga dihitung per menit. Sudah 250 juta rupiah satu menit, ungkap Raffi Ahmad. Meski begitu, Lesti Kejora tak menyebutkan secara pasti nominal bayarannya untuk sekali manggung saat ini. Ibu satu anak tersebut malah berkisah bagaimana dia mendapatkan bayaran yang kecil sebelum terkenal seperti sekarang. Dari enggak dibayar, Rp10.000, naik ke Rp50.000. Tergantung Aakarena ada yang mundang nyanyi sawer pengantin, nyanyi nyinden, nyanyi dangdut, tutup Lesti Kejora. Sikap orang tua Lesti Kejora saat hadir di ulang tahun BBL beberapa waktu lalu masih menjadi buah bibir. Saat baru datang ke lokasi acara, Ibunda Lesti, Sukartini, tampak tak mau bicara sama sekali kepada wartawan. Wajahnya juga masam tanpa senyuman. Momen yang terekam kamera wartawan dan kemudian diunggah ke media sosial itu viral. Tak sedikit warganet yang menghujat dan menyebut Ibunda Lesti sombong. Keb sombong juga disemat kepada ayah Lesti, Endang Mulyana. Endang dalam momen yang sama itu juga enggan bicara saat ditanya wartawan. Lalu bagaimana sebenarnya sosok Endang dan Sukartini yang dicap sombong ini dalam kesehariannya? Endang Mulyana dikenal aktif di Instagram dengan akun ad ayah garis bawah Kejora. Di akun tersebut, Endang kerap membagikan momen kebersamaan keluarganya dan tingkah lucu-cucu kesayangannya. Ketika bermedia sosial, Endang menerima endorse berbagai jenis produk. Ia juga kerap membalas komentar dari penggemar Lesti yang ada diunggahannya. Sama dengan Endang, Sukartini juga cukup aktif bermedia sosial. Sukartini memiliki akun Instagram bernama ad mamah garis bawah Kejora yang telah diikuti 462 ribu akun. Dengan jumlah pengikut yang cukup banyak itu, Sukartini juga menerima endorse dari berbagai produk. Ia bahkan mencantumkan kontak di profil Instagram untuk keperluan kerjasama. Dalam kesehariannya yang dibagikan di Instagram, Sukartini tampak sederhana. Ia tak memamerkan harta benda, hanya sesekali mengunggah pencapaian sang putri.